musik 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 long investment dia perlu waktu yang panjang jawaban dari Tuan Anwar itu adalah setiap orang memiliki cara yang berbeda dan kebutuhan yang berbeda untuk berinvestasi ya umpamanya bapak investasinya pengen oke lah saya punya uang 100 juta aja saya punya uang 100 juta tadi kalau di bank betul kalau di bank itu kalau di bank syariah umpamanya bagi hasil bagi saya itu kecil bahkan bisa jadi akan habis dengan apa administrasi bulanan ya karena apa tadi hampir semua negara British di Eropa itu di Europe itu nabung itu bukan untuk cari keuntungan maka tadi saving not save you tapi kalau kita pakai keuntungan tadi obligasi walaupun lebih tepatnya adalah suku syariah itu pernah dipilih yang suku negara umpamanya itu banyak sekali dijual itu di manajer investasi yang di Islamic Management kemudian kalau udah lah saya pengen mungkin hanya 3 bulan oke saya ambil di depositor syariah itu juga sangat memungkinkan atau mungkin udah lah saya pengen yang aman banget gitu ya tapi atau mungkin saya pengen yang untuk itu banyak ya udah saya main saya jual di saham atau mungkin bisa di capital market bisa juga atau mungkin juga lah saya pengen biar bermanfaat saya bikin sektor real saja itu juga sangat memungkinkan jadi mana investasi yang sesuai adalah investasi itu akan sesuai dengan kebutuhan masing-masing orang itu berbeda tinggal bahwa mau investasi mana nih mau investasi saya boleh juga gitu ya atau teman-teman yang butuh investasi juga boleh juga baik terima kasih mudah-mudahan tidak puas mau menangkapi saja oh boleh silahkan untuk menangkap menangkap kalau bicara soal zakat saya setuju ya karena zaman ke zaman dari masa Islam itu majunya karena zakat sebenarnya bukan hanya zakat sih siswa kemudian bicara soal Indonesia akhirnya munculnya pajak pajak lah yang dikendalikan oleh negara akhirnya tidak muncul yang namanya pajak ini kan karena zakat ini karena zakat adalah muslim kan akhirnya tadi terjadilah kelompok-kelompok yang mengapa namanya mengkoordinir lah ya sebagai kuah saya tanggung jawab kumpulkan kelompok ini grup ini segala macem kumpulkan zakat ini karena tidak ditangkap zakat ini oleh orang negara kan gitu ya karena yang dikelola oleh negara adalah pajak maka pajak ini tidak dikelola sebesar-besarnya oleh negara padahal tinggal dikombinasi sebenarnya atau di apa lah sebetulnya sehingga lebih berkah gitu ya zakat di Itampu kalau sepanjang nanti berjalan seperti ini tidak akan nyampung antara pajak sama zakat kan gitu di Indonesia ya akhirnya maka terjadi terus kegerasi-kegerasi tentang zakat itu kelompok-kelompok yang mengelola kan gitu karena kesadaran di sana kesadaran di muslim mungkin di masjid kayak zakat fitrah dikelola siapa bukan negara di Indonesia masjid oleh kelompok-kelompok tertu tapi ini kewajiban gitu harus ada kelompok-kelompok ini karena negara tidak mengambil poin ini walaupun tadi saya potong karena sudah ada bus kan artinya kan pemerintah itu itu sudah ngambil nih kita bicara soal maksimal ya maksimalnya bahwa zakat itu tidak maksimal pak karena maksimal pengelolaan kayak gaji semua itu dari pajak kalau islam itu dari itu untuk gaji untuk semua dari zakat bahkan orang yang hebat pajak di apa pak Pak Ji? diperangin ya kalau tadi yang PNS itu PNS itu memang gaji dari zakat enggak justru pajak justru pajak ya maksud saya ini pajak ini coba bicara soal bicara soal dari pajakan gitu maksud saya kenapa sih tidak misalnya zakat yang memang bagus ini tidak dikoordinir gitu akhirnya tidak dikoordinir sehingga tidak muncul kelompok tadi gini gini jadi justru saya tertarik begini ketika mengatakan bahwasannya zakat zakat itu dikumpul oleh negara untuk menggaji PNS itu sebenarnya tidak tepat kenapa? karena pajak itu kan sudah 8 asnaf itu zakat iya zakat berarti masih sadar nih ya oke jadi zakat itu kan 8 asnaf walaupun tadi ada new interpretasi oke tapi kalau tadi umpamanya bicara tentang ekonomi publik apa publik ekonomi apa apa ekonomi publik itu makanya apa bicara tentang kebijakan fiskal sangat ini sekali itu gaji zakat kenapa? karena zakat itu cuman cuman apa? cuman tadi untuk 8 asnaf gaji PNS itu bukan dari zakat oh nanti boleh mengatakan juga nih dokter dokter ini jadi kalau ngomong keuangan negara dia ada yang lain banyak sekali bahkan lebih banyak itu ada sumber daya alam nah tadi dokter bilang cakap pasal apa wakaf di Usmani Ottoman di Turki Usmani kenapa tadi dia itu maju karena wakafnya itu luar biasa ya jadi tadi mungkin saya revisi sedikit tentang gaji PNS itu bukan dari zakat dan bukan soal itu ya saya menangkap bagaimana pengelolaan zakat ini supaya tidak kelompok itu mas persoalan yang muncul kalau kenapa yang muncul ke kelompok ini ke kelompok ini ke kelompok ini padahal zakat ini sesuatu banget soal bicara soal negara ya soal kemakmuran soal pengetahuan kemiskinan soal yang lain-lain nah bisnis bahkan bisnis terbesar itu adalah berkahnya dari zakat seharusnya kan begitu nah ini cuma masalahnya muncul permaksan Pak Haji bilang kelompok-kelompok yang mau nangani ini gitu itu maksudnya nah itu solusinya gimana kan gitu persoalannya tapi kan realitas bahwasannya kita nggak bisa nih bawahnya dan faktanya tadi negara itu sudah membentuk Basnas dan ada Basda sampai ke unit-unit UPZ nah kemudian ketika ternyata realitas bahwa ada Enko ada Muhammadiyah ada krisis ada baton dan sebagainya mereka membentuk satu nembaga berzakat dan secara nah itu sempat ya kita tahu bahwa undang-undang itu sebenarnya nggak boleh tuh mengikuti Malaysia tapi Indonesia it's different beda jadi ketika kemudian oke zakat itu dikelolahkan negara saja dia nggak bisa faktanya ternyata orang itu nggak mau juga dan ini sebuah realitas menurut saya ya sudah kalau memang mau sendiri tinggal bagaimana mengkomunikasikannya kemudian bagaimana saling ini karena saya pikir kekuatan Indonesia itu memang di bottom up tadi itu ya walaupun tadi zakat itu memang bagus walaupun kalau saya sebenarnya agak kurang setuju ketika zakat itu untuk kemiskinan ya karena oke satu dari bagian itu oke bisa tapi kemudian kalau zakat itu mengurangi atau menghentasin kemiskinan eh kita bisa sebanyak yang lain lho banyak elemen-elemen dalam ekonomi Islam yang public finance-nya Islam itu yang dia memang bicara tentang kemiskinan dan kalau saya bicara tadi ngomongin wakam karena wakam itu lagi trend banget gitu ya itu wakam justru lebih more safe maksudnya lebih selamat secara syarih lebih selamat juga secara pemberdayaan kemudian juga lebih apa dia asetnya ada ini yang bertambah nah hanya memang ke pengelolaannya nah ini pengolah perlu diperbaiki lagi nih ya Pak Bungari ada komentar mungkin ini deputi rektor Inais please ngomong zakat kalau bicara dari sisi sejarah dan sejarah Jakat ya memang Jakat ini jadi sumber keuangan atau sumber uang pada zaman sahabat pada zaman kemudian Bani Abasyia Bani Umayah hari ini di Indonesia kalau masuk ke Indonesia bahwa memang kita ini belum belum ya karena memang kita ketahui bahwa kita masih masih Pancasila masih demokrasi masih masih itu ya tapi gak masalah tapi masalah tapi masalah terkait dengan hadirnya lembaga Jakat ya memang ini adalah satu sisi bahwa ini ada satu nikmat satu perubahan yang harus kita syukuri bahwa pemerintah sudah mencoba menangani terkait dengan bagaimana memanajakan tidak hanya seperti Malaysia betul kalau Malaysia ini kan udah sentralisasi ini udah menjadi kebijakan jakat ini makalah jakat menjadi pengurang pajak di mahasiswa ini juga ada pajak itu ada cuma zakat ini bener-bener mengurangi beban terkait dengan kewajiban zakat itu ada undang-undangnya jadi ketika ketika perusahaan perusahaan ini pajaknya 10 juta kemudian dia sudah memberikan zakat sejuta maka tinggal 9 juta gitu tinggal 9 juta oke kayaknya saya potong karena nanti yang kelas ini biar ilmu yang ditambah nanti sudah habis duit katanya mau masuk nih Pak Ustadz Bukhari sudah siap untuk pajak masih siap gitu tenang aja ini disebutnya PL buat negara kita walaupun ya memang zakat tapi bajnas belum optimal belum maksimal ya buktinya masih banyak lembaga-lembaga swasta ya masih banyak lembaga lembaga swasta sehingga terkait dengan masalah tadi zakat pitra juga ini acak-acakan di indonesia ini seharusnya pemerintah ini sudah mulai merapikan zakat ini dengan bagaimana bajnas ini jadi kemudian ada undang-undang ada regulasi bahwa membuat PZ-PZ sampai ke kampung-kampung sampai ke mesjid-mesjid gak masalah mesjid menerima zakat pitra gak masalah lembaga lembaga swasta tapi itu bagian dari bajnas tapi memangnya udah dengan PZ gitu iya cuma tidak belum maksimal maksud saya nanti ada laporan gitu di desa ini atau di kampung ini bahwa zakat pitra sekian ada laporan ke bajnas itu menjadi sebuah apa namanya jadi potensinya terekam gitu ini kan terepaluasi terepaluasi ini kan mau seolah nampung jakat pitra dibagikan sendiri kiai sendiri nampung jakat pitra ustad usad nampung jakat pitra dimakan segini ini gak masalah secara hukum ya tapi gak sesuatu ini masalah secara hukum udah gak salah boleh salah saja tapi ini dari sisi administrasi kerapihan management apalagi kalau sekarang ya bisa ya betul sehat itu kurang sehat sebetulnya ini ini memberikan maksudnya kepada pemerintah segera memang regulasi ini dirapikan karena potensi jakat ini triliunan ya potensi jakat ini ribuan triliun ya potensinya ya apalagi wakak informasi yang kemarin saya dilihat potensi wakak ini sampai 2 ribu triliun wakak sampai 2 ribu triliun potensi ya potensi wakak di Indonesia karena kuburan itu dihitung harga tanahnya jakat sampai 500 triliun jakat ini 500 triliun sementara aset lembaga keuangan syariah itu di bawah 500 triliun 200 triliun ya iya ya istilahnya apa namanya sangat potensi sekali tapi apa hasil penelitian dari Bas Nasir Pansawa feedback sekarang ini hanya sekitar 7-8 triliun dari 500 triliun potensi jakat hanya 8 triliun hari ini hari ini nanti kita belajar lagi dengan Seth Bukhari ini anaknya kita bersama iya jangan pulang dulu ya nanti yang kalian mau jadi bersama juga boleh habis duhur kelasnya di sini juga isu-isu terbaru berkaitan dengan Fikimu Amala beliau sedang PhD Candidate di UIN Jakarta dan fokus di Fikimu Amala nanti silahkan mau masuk lagi nanti setelah makan siang kita kasih pertanyaan satu lagi yang mau ditanya ada mau nanya ibu-ibu itu ibu-ibu iya ibu-ibu bahas nas yang dibentuk sama negara itu ada juga petugas yang seperti petugas pajak yang dia bisa memberi sanksi gitu pada orang yang sudah membayar jakat kalau itu ada saya pikir itu sangat membalas sekali untuk mengoptimalisasikan potensi jakat tadi ya karena kan karena sudah bayar pajak akhirnya malus bayar jakat gitu karena memang gak ada juga petugas yang saya belum tahu entah ada sudah ada atau belum gak ada juga petugas seperti petugas pajak kan itu lebih waktu itu maksudnya 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 kalau ada di baskas petugas jakat yang sama otoritasnya seperti petugas pajak itu sangat memungkinkan sekali untuk membantu optimalisasi jakat di Indonesia oke berarti nanti ada zakat amnesti gitu ya juga ada deep collector untuk zakat oke jawabannya adalah ini salah satu dari Plum ini adalah salah satu dari problem kita tapi justru saya yang lihat bahwa problem ini itu dilihat sebagai sebuah solusi artinya kita fokus ke solusi bahwasannya tadi oke undang-undang tentang ingat bukan undang-undang zakat tetapi undang-undang pengelolaan zakat dan ini adalah kita bisa katakan satu undang-undang yang mandul kenapa? setiap undang-undang dia harus ada sanksi tetapi kemudian tidak ada the problem is ya about our country I think ya karena apa? kita negara ini belum mampu untuk memaksa orang muslim untuk membayar zakat karena nanti apa? kaitannya tadi dengan apa? dengan ya kebijakan-kebijakan ini kalau dipaksa gimana nih? belum lagi tadi asal zakat kan kita bisa koreksi lagi bahwa ini bukan hanya individu tetapi juga dia korporal ya zakat korporal itu penting jadi jawabannya ya hingga saat ini belum ada untuk ada temen yang buat nulis disertasi tentang usulan untuk bagaimana agar undang-undang tentang zakat ke depan itu ada sanksi ini berarti tadi tugas kita bersama nih bagaimana agar apa? agar ada sanksi bagi orang yang tidak mau membayar zakat nah seperti zamannya kalau dipakai apa bakar? ya ya dimana itu oke kemudian ada satu isu juga kemarin saya ke Palembang disana ada teman-teman di APC asosiasi peneliti dan pengajar hukum ekonomi syariah sekarang ini di Indonesia itu sedang dibuat tambahnya rancangan undang-undang tentang hukum perikatan nasional sayangnya yang bawa atau yang memandui atau yang menggiring untuk hukum perikatan nasional itu ternyata apa lah? orang-orang mau naaf, orang sekulen sehingga realitas dari ekonomi syariah yang begitu berkembang tidak satupun kata ada dalam rancangan undang-undang perikatan nasional sehingga kami dengan beberapa teman-teman di APC itu berjuang untuk bagaimana agar sama seperti undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang bahwasanya pernikahan itu sah ketika dilaksanakan dengan apa? sesuai dengan kepercayaannya maka harus ada undang-undang mengatakan bahwasanya perikatan atau perikatan itu akan sama apabila sesuai dengan kepercayaannya atau dengan agamanya atau dengan Islam atau dengan syariahnya dan juga perundang-undang yang berlaku tapi ini tuh belum, ini adalah perjuangan kita kembali sebagai mujahid dari ekonomi syariah walaupun kata jihad itu mungkin sebagian akan dihapus, tapi jihad ekonomi syariah tetap berjalan oke 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 paham perorangan tapi punya potensi jadi perorangan kata-kata dia punya pasti mencari uang kemudian uang ini kemudian diakumulasi akumulatif itu pasti ini negara memandang satu orang ini belum banyak orang kemudian setelah diakumulasi pasti dia di proteksi dijaga hartanya oleh orang ini kemudian setelah dijaga di proteksi kemudian perfection dibersihkan dizakati dizakatkan dari harta yang terkumpul kemudian dibersihkan yang kelimanya didistribusi kalau seandainya cara berpikir ini negara melihat ini, berarti setorang ini punya potensi pasti punya harta pasti punya zakat, kalau dibersihkan zakatnya di sodakon kemudian bicara hadir di situ, negara hadir di situ misalnya, satu contoh ya ada satu warga warganya bacokan karena berebut tentang distribution tentang apa namanya negara tidak ada di situ padahal setiap orang-orang keluarga ini punya potensi punya harta banyak rumahnya umur mobilnya segala macam ketika berhubut tanah pak sampai ada jontos pak di sana ini saya pikir ini ilmu-ilu penting diturunkan gitu secara menyeluruh bicara seorang per orangnya punya atualitas, punya harta gitu saya pikir perlu pak gitu bukan hanya kita tapi suatu saat kapan sih ilmu kayak gini disampaikan itu aja sih berarti gua pertanyaan ya pernyataan iya pak pusulan lah oke terima kasih luar biasa sukanya ke depan itu memang tapi kita tahu bahwa islam wealth management ini saya katakan adalah pengembangan dari wealth management atau ilmu wealth management ilmu wealth management ini dia sudah berkembang bahkan sejak awal dari namanya industri keuangan di Eropa kemudian di Australia di Singapura di Malaysia dan sekarang di Indonesia tetapi yang islamiknya ini yang kita kembangkan sama dengan mirip ya bank ada bank syariah asuransi ada asuransi syariah ini wealth management ada wealth management syariah itu ada islamic wealth management ini menjadi satu industri yang sangat luar biasa dengan tadi ada widok kasihan terus meningkat kemudian juga pemahaman tadi terhadap faro'i terhadap zakat terhadap juga tadi cara mencari harta yang halal kemudian akumulasinya protectionnya semuanya itu kita makan terima kasih sudah kuliah di magister ekonomi syariah kita belajar kita bisa berhubungjakan oh iya oke daftar gratis aras oke silahkan nah ini saya pernah ditanya sampai saya bingung jauhnya tentang apa namanya mendapatkan harta dengan cara yang tidak halal bagaimana kasihkannya jadi saya jelur berikan harta itu ke fasilitas umum fasilitas sosial nah misalnya bikin jalan raya kan bikin jalan raya nanti itu orang kan dapat gajian juga tuh gajiannya kan dari uang itu juga nah itu gimana saya gak bisa jawab ya terima kasih yang sudah ada disini kita akan jawab bersama-sama oke yang pertama ini habis juga ada pertanyaan gimana nih saya PNS kemudian gaji PNS itu halal kalau pekerjaannya kalau pekerjaannya kalau pekerjaan dia halal makanya dia itu halal oke next berikutnya adalah ketika dana kita dapat penghasilan yang non halal apakah dia terus dikeluarkan ya kalau kita dapat dana non halal masalahnya dana haram itu bukan milik kita itu harus diserahkan walaupun menurut saya itu bukan fasilitas umum tapi mau kasihkan saja ke umat itu yang pertama semua semua karena ini non halal ingat non halal oke itu yang keduanya oke pertama kalau kita dapat dana uang non halal ya hilangkan pokoknya keluarkan dari kita pertama itu yang kedua adalah terus kasih kasih apa dong tadi ngomongnya kasih ke apa namanya ke kerja kerja di jalan mereka kan tahu dapat gaji oh itu juga beda lagi karena dia akan dapat gaji dari pekerjaan di jalan itu kemudian juga uang yang haram buat saya belum tentu halal buat anda ingat jadi itu pernyataan dari Surabeski bahwasannya harta yang haram buat saya belum tentu untuk anda jika dia kemudian orang yang tadi umumnya saya ini haram kemudian kasihkin sini ini tidak terikat lagi dengan keharaman dari harta karena haramnya yuk saya saja ya kemudian terikat di sini tidak turun-turun tidak multi level tidak multi level jadi jawabannya adalah bahwa orang yang kerja itu desa halal kemudian kalau udah keluar dari uang saya harusnya kalau di kerajaan itu harusnya dia dikembalikan ke bayi tulmal bayi tulmal akan digunakan untuk apa saja kemasalahan teman jadi halal apa haram untuk saya halal untuk anda itu ya jelas oke terima kasih waktu sudah habis saya yakin semuanya belum puas nanti ada oh ya kita mau kasih hadiah buat yang nanya tadi itu ada bapak satu itu dengan ibu ini karena berpasangan satu aja atau mungkin oke boleh di foto ya kita panggil dulu oh sebenarnya kita mau kasih ini dulu ada apa? tidak ha? terus ngajar dulu nih saya tidak kita mau kasih ini ada ada belum belum mau dikasih ini nanti ada ada sedikitnya mau dikasih ini mau dikasih ini mau dikasih ke depan terus mungkin sedikit saya akan dikasih ke depan dulu selamat menikmati